Shin Tae-yong tak panggil Stefano Lilipali lawan Brunei, Bos Borno FC, pelatih itu memang unik Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 25 pemain untuk memperkuat skuad Garuda melawan Brunei Darussalam Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Namun, tak ada nama Stefano Lilipali Awalnya Shin Tae-yong memanggil 26 nama untuk laga kontra Brunei Namun, juru taktik asal Korea Selatan itu mencoret satu nama, yakni Ifar Jener Ifar batal memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Sebab mengalami cedera seusai memperkuat klubnya Jong FC Utrecht Alhasil hanya 25 pemain yang diikut sertakan Shin Tae-yong untuk melawan Brunei Nama-nama pemain Liga 1 seperti Wetan Sulakeman Egi Maulana Fikri Hingga Dimas Derajat dipanggil demi memperkuat Timnas Indonesia Sederat pemain Lebron pun bakal ikut ambil bagian melawan Brunei Sebut saja, misalnya Sandy Walsh Shane Patinama Elkan Bagot Hingga Rafael Struik Akan tetapi, Shin Tae-yong tidak memanggil Stefano Lilipali yang tengah impresif bersama Borno FC Winger 33 tahun itu pun berstatus top skor dan asist Borno FC musim ini Seng pemain tercatat mendulang 6 gol dan 7 asist dari 14 Liga 1 Sayangnya, penampilan menawan Lilipali membuat Shin Tae-yong bergeming Dia tidak mengikut sertakan pemain keturunan Belanda itu ke skuad melawan Brunei Sikap Shin Tae-yong yang tidak melirik Lilipali Tak ayal menuai beragam respons dari para penggemar sepak bola tanah air Warga net pun berkomentar di media sosial Mempertanyakan sikap Shin Tae-yong yang tidak memanggil Lilipali yang tengah gemilang Baru engeh nggak ada nama Stefano Lilipali Late calling again? Atau memang tidak dipanggil untuk FMD, FIFA Match Day, kali ini? Ujar salah satu warga net di Twitter Kalau mau objektif, Lilipali performnya lagi bagus banget di club Tetapi saya mendukung penuh apapun keputusan STI, kata salah satu netizen Fenomena Lilipali yang tidak dilirik Shin Tae-yong turut menyita perhatian Presiden Borneo FC, Nabil Hussein Nabil pun melalui media sosialnya mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong Sebab performa Lilipali tengah menanjak saat ini Gimana yang mau bicara, tetapi pelatih itu memang unik Kurang bisa menilai kontribusi pemain Kecuali netizen bicara, baru dia agak panik mungkin Canda coach, kata Nabil melalui akun Twitternya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.